Muhammadiyah Purwakerto atau UMP esok Prof. Dr. Jepul Suroso mewisuda 1.804 wisudawan pada wisuda ke-72 UMP di Kampus 1 Purwakerto di antara para wisudawan terdapat 5 mahasiswa internasional yang juga ikut di wisuda mereka adalah Asraf Muhammad Ahmad Al-Makbun, MM dari Sudan Balik Bilaliyahyab Muhammad Al-Hajj MM dari Yaman dan McDonald Baluti MM Malawi ketiga lulusan Magistar Manajemen UMP Muhammad Khalid Hassan SPD dari Bangladesh, Pendidikan Bahasa Inggris dan Walid Song Siri SPD dari Thailand atau Pendidikan Agama Islam Bagil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama esok Prof. Dr. Insinyur Ahmad Suyadiem menambahkan wisuda kali ini merupakan prosesi pelepasan magister sarjana dan ahli media ke-72 yang merupakan wisuda ke-59 setelah ahli bentuk dari ikim Muhammadiyah Purwakerto menjadi Universitas Muhammadiyah Purwakerto pada tahun 1995 jumlah mahasiswa yang berhasil lulus sebanyak 1.804 terdiri atas program magister atau S2 sebanyak 150 orang program sarjana S1 sebanyak 1.500 orang program diploma 4 atau D4 sebanyak 87 orang dan program diploma 3D3 sebanyak 67 orang jumlah magister sarjana diploma dan profesi yang telah dihasilkan oleh UMP sampai dengan hari ini sebanyak 45.740 alumni dengan region sebagai berikut magister 885 sarjana 33.906 diploma 4 atau D4 322 diploma 3 atau D3 3.405 diploma 2 1.553 akta mengajar 1.332 profesi apoteka 2.708 profesi nurse 1.420 profesi bidan 15 dan profesi dokter 194 untuk terbaik program magister yakni pertama SK Nurlisa MPD program studi magister pendidikan agama Islam dengan IPK 3.98 terbaik kedua terbaik kedua yakni prihatin widianto MM program studi magister manajemen dengan IPK 3.96 dan terbaik ketiga yakni titik Kusuma Winakiu MPD program studi magister pendidikan agama Islam dengan IPK 3.96 sementara untuk terbaik program sarjana yang pertama yaitu Nurul Azizah SPD program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan IPK 3.93 terbaik kedua yakni Almiradea Fattariska STRKES program studi teknologi radiologi pencitraan D4 IPK 3.93 dan terbaik ketiga Safriya Nasalsabila SPD program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan IPK 3.91 untuk lulusan terbaik program diploma terbaik pertama Erina Yuniatun AMDAK program studi akutansi D3 IPK 3.90 terbaik kedua Fitri Widya Studi AMDAK program studi akutansi D3 IPK 3.81 dan terbaik ketiga Titis Wisnu Linggar AMDAK program studi akutansi D3 dengan IPK 3.75 selain penghargaan kepada lulusan terbaik dengan prestasi akademik UMP juga memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik di bidang Al-Islam dan Muhammadiyahan sesuai dengan surat keputusan rektor tentang pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik bidang Al-Islam dan kemuhammadiyahan Ari Nugroho Penyimpanas TV melaporkan dan terbaik dan terbaik ketika beri kelajargaan terbaik Terima kasih.